Terseret kasus investasi bodong sampai dua kali, Rizky Bilar tak menyesal dan akan kembalikan uang. Rizky Bilar kini tengah menjadi sorotan lantaran namanya kembali terseret kasus investasi bodong. Setelah terseret kasus kuoteks karena pernah menerima aliran dana dari Doni Salmanan, kini suami Lesti Kejuara itu terseret kasus DNA Pro. Diketahui, Bilar menerima satu koper berisi uang semilai 1 miliar rupiah dari bos DNA Pro, Stephen Richard. Koper tersebut diberikan sebagai hadiah atas kelahiran putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dikutip dari Youtube Telepon Cam News, Selasa 19 April 2022, Bilar mengaku tak menyesal, lantaran kembali terseret kasus investasi bodong kedua kalinya. Ia justru menjadikannya sebagai pelajaran dan lebih berhati-hati lagi. Lebih lanjut, laki-laki berusia 26 tahun itu mengaku akan mengembalikan uang tersebut. Dalam kesempatan tersebut, pemilik nama lengkap Muhammad Rizky itu mengaku belum lama mengenal bos DNA Pro yang memberinya uang. Namanya terseret dalam kasus tersebut, Bilar belum ingin memberikan keterangan lebih detail. Rencananya Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Rabu 20 April 2022. Ia mengatakan akan memberikan penjelasan lebih lanjut pada hari pemeriksaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!